Halo sahabat GP semuanya dimanapun kalian berada, akhirnya kita berjumpa lagi di hari berbahagia ini. Sebelum kita memulai alangkah baiknya mohon support untuk subrek channel ini agar mimin bersemangat untuk menginfokan berita MotoIP, untuk hari ini kita ada berita yang manak. Bom waktu dipadek Ducati, Valentino Rossi Mark Marquez bertatap muka, awal mula pembatas pedok terjadi. Kedatangan Mark Marquez ke Ducati lantas mendatangkan tanya bagaimana situasinya bila Valentino Rossi mampir ke padek untuk menengok Francesco Banyaya. Situasi kacau balau tengah ditakutkan di internal tim Ducati setelah huru hara dalam bursa transfer MotoIP terkait Jorge Martin dan Mark Marquez. Proses kepindahan dan kedatangan dua pembalap terkait itu syarat akan hal-hal sensitif menyusul ingkar janji yang dilakukan Ducati terhadap Martin. Belum rampung soal spekulasi kemungkinan sakit hatinya Martin terhadap Ducati dengan kini pindah ke Aprilia, masalah lain diprediksi bisa muncul dengan kehadiran Marquez di pabrikan si merah Borgo Panigale. Kekacauan di internal Ducati sudah mulai tercium lewat cara Banyaya memprediksi bagaimana nanti timnya berjalan saat dia dan Marquez bersaing sengit. Belum lagi kemungkinan kepemimpinan sebagai pembalap utama yang akan diambil alih Marquez yang lebih berpengalaman, memiliki titel juara dunia lebih banyak dan magnetnya masih sangat besar untuk menarik perhatian. Namun, lebih dari itu, situasi bagaikan bom waktu yang menanti di Ducati sebenarnya adalah kita tidak bisa melupakan bahwa Banyaya merupakan murid Valentino Rossi. Di seri-seri tertentu, apalagi seri kandang di Italia, Rossi tak jarang akan mampir ke padek di timnya sendiri, Pertamina Enduro VR 46. Tetapi setelah itu, dia tentu tak lupa terkadang mampir untuk menengok Banyaya di garasi Bukati Lenovo. Pertanyaan pun muncul terkait apa jadinya di musim depan ketika Rossi ingin menengok Banyaya, tetapi di sebelahnya ada Mark Marquez. Seperti diketahui, perseteruan Rossi dengan Marquez masih tak lekang oleh waktu sejak insiden sepang clash 2015 silam. Sikap dua ikon Moto IP itu menjadi saling dingin sejak masalah tersebut terjadi. Ditanya perihal kemungkinan adanya kecanggungan yang bisa muncul di Ducati, sang menir tim Davide Tardozzi berusaha untuk tetap kalem menjawabnya. Insiden di sepang terjadi sudah hampir 10 tahun yang lalu, ucap Tardozzi dikutip bolasport.com daripada Kiti. Kami mengevaluasi performa pembalap dan kemampuan mereka mengembangkan motor bersama Pekco untuk memenangkan gelar. Kami fokus pada masa depan, bukan masa lalu, ujar Tardozzi. Pria asal Italia itu tidak mau dipusingkan dengan segala bentuk spekulasi tentang masa depan timnya setelah mendapatkan tanda tangan Marquez. Dia berharap, kehadiran Marquez tidak akan mengguncangkan apapun dan tidak mengacaukan apapun soal keharmonisan tim. Kami menilai kehadiran Marquez tidak akan menimbulkan masalah, kata Tardozzi. Kami yakin kami bisa menangani dua juara dunia seperti Marquez dan Pekco, tegasnya percaya diri. Prioritas kami adalah menjaga keharmonisan tim saat ini, tuturnya. Di sisi lain Mark Marquez ada di neraka pada Moto IP 2025, Presiden FIM ungkap persaingan mengerikan. Mark Marquez dinilai akan mendapatkan tantangan berat pada Moto IP 2025 mendatang bersama tim pabrikan Ducati. Status sebagai pembalap tim pabrikan akan melekat dalam diri Mark Marquez lagi usai kepergiannya dari Repsol Honda pada musim lalu. Pembalap berjuluk Baby Alien itu akan bertandem dengan Francesco Bagnaya di tim pabrikan Ducati untuk Moto IP 2025 mendatang. Promosi ke tim pabrikan didapatkan Mark W. Selantaran dia tampil menjanjikan bersama Gresini Racing hingga tujuh seri Moto IP 2024. Selain itu, riwayatnya sebagai peraih delapan gelar juara dunia juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi pabrikan Italia tersebut. Efek kepindahan Mark W. ke Ducati juga dirasakan saat beberapa pembalap sudah memutuskan masa depannya. Salah satunya adalah Jorge Martin, andalan pramak racing ini memang sempat menjadi pesaing terkuat Mark W. untuk mendapatkan satu kursi itu. Dengan asa yang tidak terwujud, Martinator akhirnya memilih Aprilia sebagai pelabuah baru dalam perjalanan karirnya. Di tubuh Aprilia sendiri dipastikan akan mengalami perubahan dari segi susunan pembalap terlebih dengan pensiunnya Aleish Espargaro. Seiring dengan kedatangan Martin, pabrikan Noale, Italia itu dipastikan kehilangan Maverick finales yang enggan menjadi rekan duetnya. Top Gun akan hijah ke tim satelit KTM, KTM Take-3 bersama Enea Bastian ini yang juga kehilangan tempat di Ducati karena Mark W. Dinamika yang terjadi di pasar transfer pembalap Moto IP turut mengundang perhatian dari Presiden FIM, Jorge Villegas. Dalam wawancara bersama Moumak, Villegas menyebut bahwa di musim depan Mark W. bukanlah satu-satunya kandidat juara dunia. Pembalap berusia 31 tahun itu diakini akan menemui kesulitan karena level persaingan akan semakin ketat. Meski memiliki motor terbaik di grid saat ini, hal itu tidak menjadi Mark W. akan melenggang dengan mudah di musim depan. Mark W. bukan satu-satunya, kata Jorge Villegas, dilansir bolasport.com dari laman motosan. Saat ini levelnya sudah sangat tinggi dan ada persaingan yang bagus. Tapi jika kita melihat tahun depan, jelas bahwa tontonan akan lebih hebat lagi. Saya ulangi, tidak hanya Mark W. dengan Ducati, tetapi juga Jorge Martin dengan Aprilia. Lalu KTM yang telah membentuk tim yang hebat, dan sekarang mereka juga telah mengumumkan Maverick finales. Ini akan menjadi pertarungan yang hebat dan banyak yang akan kembali ke balapan, imbuhnya. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi tear up di iti seputar MotoGP. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!